Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala wa la hawla wa la kuwata illa billah Kau muslimin, pemirsa Tia TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dibarakai oleh Allah Ta'ala Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah SWT Untuk terus berbuat baik, untuk terus beramal soleh Pada kesempatan kali ini, kita juga di bulan Ramadan Allah memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita beramal soleh Kau muslimin yang berbahagia Bahwa salah satu tanda kebaikan kita di sisi Allah adalah ketika kita berhasil dan sukses beramal soleh Istiqomah hingga nanti ajal menjemput Dan tidak perlu khawatir kita bahwa setiap amal soleh kita Yang kecil yang besar, bahkan barangkali tidak dipandang oleh orang Barangkali dianggap sepele, bahkan tidak diapresiasi oleh orang lain Tetapi yakinlah bahwa amal-amal kita itu akan memberikan dampak yang luar biasa Baik di dunia maupun di akhirat kelah Allah SWT berfirman di dalam surat At-Tawbah ayat 105 Allah memerintahkan kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW Hendaknya kalian beramal karena Allah akan senantiasa melihat amal kalian Serta Rasulullah dan orang-orang beriman Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mahal mengetahui yang gaib maupun yang nampak Dan semua amal perbuatan tersebut akan diberitakan kepada kalian besok di akhir Dan akan diberi balasan oleh Allah SWT Ayat ini bermakna yang pertama Kepada orang beriman dan beramal soleh Habar gembira bahwa sedikit apapun, sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan Maka itu besok akan diberi, dicatat oleh Allah dan diberi balasan yang terbaik oleh Allah SWT Sehingga dengan ini menjadi motivasi kita semua untuk terus berbuat baik Untuk terus beramal soleh Kemudian ayat ini juga bermakna yang kedua Ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang berbuat buruk Seakan-akan diperintahkan Sudah teruslah kalian berbuat buruk Teruslah berbuat jahat Kalian berbuat jahat dengan kejahatan yang Barangkali kalian merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang menyenangkan Tetapi ketahui lah bahwa itu semua akan dicatat Dan akan diberitakan oleh Allah SWT Dan akan diberi balasan yang jauh lebih dasyat dibanding balasan di dunia Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia Dengan ayat ini Kita mesti meyakini bahwa Kita berusaha terus menjaga kebaikan-kebaikan Yang telah kita lakukan Amal soleh yang diajarkan oleh agama ini Bahkan di bulan Ramadan ini Ibn Rujab Al-Hambali memberitahukan kepada kita Bahwa ada dua jihad melawan nafsu Yang dimiliki oleh orang beriman di bulan Ramadan Yakni jihad ketika kita di siang hari dengan berpuasa Kemudian jihad melawan nafsu ketika di malam hari Dengan jiamulail, dengan taraweh Artinya, karena ini adalah sesuatu yang luar biasa Berupa amal jihad Maka diperlukan di situ adalah komitmen kesabaran Baik itu di siang hari dengan berpuasa Menahan hawa nafsu Kemudian di malam hari bersabar Untuk beribadah kepada Allah SWT Jika kita menjalankan itu semua Dengan sebaik-baiknya Hak-haknya kita tunaikan Kewajiban-kewajibannya Kemudian sunnah-sunnahnya kita tunaikan Maka insyaallah Allah akan memberikan Pahala yang tanpa hisap Pahala yang tiada terkira Kamuslim rahimahumullah Di akhir perjumpaan ini Izinkan kami berdoa kepada kita semua Semoga Allah SWT memberikan taufik Dan itulah kepada kita semua Sehingga kita terus bisa menjaga amal soleh Yang Allah ajarkan Dan tentu mengamalkan Dengan penuh keikhlasan Ketulusan Karena Allah SWT Dan ingat juga Kita mesti Mengikuti Sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW Di samping itu pula Kita juga berlindung kepada Allah SWT Supaya dijauhkan Dari amal-amal Keburukan Amal jahat Yang bahkan Barangkali tidak hanya berdosa Kepada Allah Tetapi berdosa Merugikan Menjolimi orang lain Karena dengan begitu Nanti kita akan terselamatkan Dari ansaman Allah SWT Kaum muslimin Rahimahumullah Sebagai penutup Bahwa Amal yang terbaik Adalah amal soleh Yang walaupun kecil Tapi kita berusaha untuk Terus menjaga Istiqomahnya Istiqomah tidak hanya Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun Tetapi Kita berusaha istiqomah Menjaganya Hingga nanti Ajal Menjebut kita Sebagaimana Firman Allah Wa'budh Rabbaka Hatta Tak diakal yakin Sembahlah Allah Beribadahlah kepada Allah Hingga Nanti Datang keyakinan Keyakinannya adalah Al-Maud Hingga datang Ajal Menjebut kita Semoga Allah Memberikan Hidayah Bimbingan Taufiknya Kepada kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih